Bu Mimah Susanti Jadi program, kita balik dulu dikit ya, program Anugrah Rama Anak ini salah satu apresiasi yang diberikan oleh Komisi Penyeraan Indonesia kepada insan televisi dan radio atas semangat, dedikasinya, komitmennya untuk memproduksi program anak. Cuma kalau ngomongin program anak itu Mbak, sebenarnya ada dua, ada program anak, ada program yang memang dihususkan, diproduksi untuk anak, ada yang memang program yang diproduksi itu ramah anak secara khusus, secara keseluruhan. Makanya apresiasi itu kita selalu dua, ada televisi yang ramah anak, ada televisi terbaik untuk program anak. Jadi belum tentu dia program anaknya ada, tapi pas kita cek secara keseluruhan konten-kontennya kurang ramah anak. Itu sesuatu yang berbeda ya, beda antara program anak dengan program yang ramah anak. Dia bisa saja dia bukan program anak, bukan dihususkan untuk program anak, tapi kontennya secara keseluruhan sangat ramah anak. Contohnya seperti apa, boleh membedakan program anak sama program yang ramah anak. Iya, jadi kan kita kan banyak nih ya, televisi di KP itu mengawasi sekitar 17 stasiun televisi, radionya sekitar 25 secara gantian, bergantian gitu ya. Nah, kan tidak semua televisi kita, televisi di Indonesia ini, itu kan memproduksi program anak. Nah, ada televisi yang tidak ada sama sekali karena memang dia khusus, apa nama, news ya. News. Nah, kita memang anaknya kan kalau berdasarkan Undang-Undang 3.2 atau 2002, dia termasuk halayak khusus yang harus dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Nah, cara melindunginya ya, salah satunya adalah, apa namanya, terkait dengan program, terkait dengan klasifikasi programnya itu disesuaikan untuk anak-anak. Nah, jam-jam tayang itu termasuk di situ. Kalau jam-jam anak-anak itu kan idealnya, ini idealnya yang ada di peraturan P3S-PS itu adalah dimulai sekitar jam 6 sampai jam 8. Tapi jam segitu udah nggak ada program anak ya. Sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya. Terus kayaknya udah nggak ada deh ya, karena yang itu prasekolah itu udah nggak ada. Kebanyakan produksi program-program kita di televisi, itu hari ini radio tuh khusus banyak untuk remaja. Karena remaja itu kan dia sampai jam 10 malam ya, nanti jam 10 malam khusus dewasa. Nah, kalau memang secara khusus misalnya programnya yang ramah anak ya misalnya nih ya. Kan kita nih kan di Indonesia ini kan banyak pecinta senetronnya. Terus ada program-program talent show. Oke ya, program-program itu banyak disukai. Mulai ada yang nyanyi, ada yang ngaji gitu ya. Apalagi kalau nyanyi itu banyak banget. Nah, itu kan yang nonton kan banyak. Mama, mama anak-anak. Mama yang nonton anaknya yang damping, anaknya bukan anak didampingin ibu-ibu ya. Ibunya didampingin anak-anak. Kayaknya dikirim balik-balik ya sebenernya. Nah, kan banyak apa dalam, kalau lagunya oke. Oke ya, tapi dalam dialog-dialognya. Dalam percakan-percakapan, parahos misalnya gitu ya. Yang tanpa sengaja misalnya kepleset. Bisa aja kepleset atau keluarkan kata-kata yang sebenarnya enggak pantas diucapkan. Misalnya, atau ada candaan-candaan yang berlebihan menggunakan misalnya bahan-bahan yang memang enggak layak untuk ditampilkan. Atau yang itu bisa melukai tubuh misalnya. Ya, yang paling banyak dulu ya. Yang paling sering setahun yang lalu lah masih ada ya. Terus kayak kalau pakai bedak misalnya, bedak ditaburin ke muka misalnya. Itu kan apa sih yang mau disampaikan ya gitu ya. Apa yang mau diedukasikan kepadamu. Pesan apa yang mau disampaikan. Jadi pertanyaan kita kalau kita lagi diskusi di internal, dampaknya apa sih informasi ini buat masyarakat? Apa yang masyarakat dapatkan dari informasi ini? Itu kan jadi panjang. Makanya kalau melihat tayangan, kita berusaha kumulatif. Secara keseluruhan sebenarnya informasi ini mau disampaikan benar-benar enggak sih untuk anak gitu ya. Nah, kalau program anak sendiri, sebenarnya kita udah banyak kok apresiasi kita setiap tahun. Walaupun tidak semua selesai televisi ya. Tapi ada televisi-televisi yang konsisten. Produksi pengenang. Cuman memang program anaknya itu selalu yang menjadi pemenang dalam tiga tahun terakhir yang itu-itu aja. Ya, jadi memang kan mahal ya. Produkannya ya. Terus melibatkan anak-anak kan enggak kayak orang dewasa ya. Mudah diarahkan gitu ya. Kalau anak-anak kan konsepnya adalah konsepnya bermain. Mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan gitu ya. Dan juga kalau bisa sih melibatkan psikologi anak. Supaya jadi tahu sebenarnya anak itu sebenarnya butuhnya seperti apa. Nah, ini yang memang menjadi tantangan bagi teman-teman industri di televisi. Maka kalau dalam tiga tahun terakhir, pemenang-pemenang program anak itu masih bertahan di beberapa stasiun televisi. Jadi, dia belum bisa banyak. Terus, ada beberapa program tayangan yang memang boleh dibilang tayangan asing ya. Itu jadikan memang kolaborasi antara tayangan yang dari dalam-dalam yang di luar negeri. Karena kan bagaimanapun, ternyata beberapa program anak yang asing masih banyak disukai oleh anak-anak Indonesia. Nah, ini juga tantangan bagi teman-teman di industri di dalam negeri. Bagaimana bisa memproduksi program yang bisa bersaing dengan industri di luar. Terima kasih telah menonton!